Ariska punya rekomendasi kuliner untuk Anda yang ada di Pekalongan. Ada sate Taichan Bangkirun Tribuners. Sate Taichan di tempat ini berbeda dengan sate Taichan pada umumnya. Karena sate di sini dibakar tanpa baluran bumbu kacang ataupun bumbu kecap. Bahkan penyajian sate Taichan Bangkirun ini tidak menggunakan kacang sama sekali. Melainkan hanya menggunakan sambal dan jeruk nipis Tribuners. Dan bagaimana kelezatan sate Taichan Bangkirun? Rekan sepi dari Tribun Travel akan menyampaikannya untuk Anda. Oke baik rekan Ariska. Jadi sate Taichan Bangkirun ini sudah memiliki beberapa cabang. Namun kali ini saya menyambangi sate Taichan Bangkirun yang lokasinya itu ada di Jalan Sindrawasi, Pandang Panjang, Pekalongan Utara, Jawa Tengah. Nah sesuai dengan namanya, sate Taichan Bangkirun ini memang menyediakan menu sate Taichan ya. Di antaranya ada sate Taichan Kikil, ada sate Taichan Kulit, taichan Ceker, dan lain sebagainya. Nah di sate Taichan Bangkirun ini memang penyajiannya itu tanpa dibakar tanpa baluran bumbu kacang. Dan penyajiannya itu hanya dengan sambal dan jeruk nipis. Nah ini tribuners buat kalian yang pengen pecinta kuliner mie, disini juga ada menu ramen dan menu-menu nasi yang bisa didikmati. Nah untuk itu, untuk harganya sendiri cukup terjangkau ya. Satu korsi sate Taichan Bangkirun ini dibanderol dengan harga mulai Rp25.000-an saja. Untuk itu, di tribuners, sate Taichan Bangkirun tidak hanya melayani makan di tempat saja, melainkan juga bisa dibawa pulang ke rumah ataupun take away. Seperti itu Arisa. Baik Septi dari Tribun Travel, terima kasih atas rekomendasi Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!